Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menyampaikan untuk pembelajaran tentang integral. Integral di sini. Integral. Ya, integral ini sebenarnya didefinisikan juga sebagai anti-turunan. Jadi kalau misalkan Bapak punya fx sama dengan x pangkat 3, turunannya adalah fxn x, ini kan pangkat ke depannya, 3, x pangkat 2. Nah, integral dari sini, ini namanya integral. Integral disimbulkan dengan ini, sama, gini ya. 3e kuadrat dx. Nah, ini sama dengan x pangkat 3. Kalau tidak ada batasnya, ini tambah C. Nah, kenapa? Ketika C inti konstanta diturunkan, kan jadi 0, jadi tetap x pangkat 3. Nah, seperti ini. Kata kunci awal, jadi integral itu sebagai anti-turunan ya. Jadi di sini adalah anti-turunan. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya, kita bikin ya, fx sama fxn x. Ini dia. Oke, ini dia. Nah, jadi misalkan x pangkat 4, berarti di sini berapa? Ya, betul. 4x pangkat 3. Kalau misalkan 3x pangkat 2, pangkat ke depan, 6x. Kalau dia 5, jadi 0. Kalau dia 4x, jadi 4. Nah, ini dia. Nah, dari integral ini, orang akan berpikir ya, ini kalau turunan pangkat ke depan, ini ke depan, berkurang 1. Tapi kalau integral, ini ya, pangkat tambah jatuh jadi bagi. Jadi begini, kalau secara proses. Secara prosesnya, jadi kalau 3x pangkat 2 dx, berarti yang ininya tambah 1. Jadi 3x 2 ditambah 1 per 2 tambah 1. Itu, nak. Tambah C. Oke. Jadi di sini, kalau diterus lagi, 3x pangkat 3 per 3 tambah C. Jadi sama dengan x pangkat 3 plus C. Ini secara proses. Oke. Ini turunannya. Coba, kalau misalkan untuk yang lain, berapa? x pangkat 7 misalkan. Dx. Yuk, sekarang tambah 1. Jadi berapa? Oke, good. 7 tambah 1 per 7 tambah 1 plus C. Ini sama dengan 1 per 8 x pangkat 8 plus C. Ini dia. Sekarang kalau yang bentuk pecahan ya, misalkan ini. 1 per x pangkat 3. Nah, bagaimana ya? Kita harus normalkan dulu. Jadi harus dibentuk x pangkat ini di jaringan ke atas. Ini pangkat berapa kalau seperti itu? Apakah tetap pangkat 3? No. Jadi pangkat negatif 3. Habis itu baru. Jadi x pangkat negatif 3. Tambah 1. Ini tetap ini ya. Tambah 1 plus C. Jadi di sini x pangkat min 2 per min 2. Kita tambah C ya. Sama dengan min setengah x pangkat min 2. Atau dituliskan, ini kan ke bawah ya, 1 per 2 x pangkat 2. Plus C. Bersiap ini. Bersiap ini. Next. Bentar, bentar ya. Oke, habis itu Next ya Oke, habis Oke, next Sekarang itu ya Kalau misalkan ada batasnya Integral itu ada batasnya Jadi kalau misalkan dari 0 sampai dengan 1 Dek kuadrat Tambah 4 Dek Dek Makanya dari sini Nanti ini jadi berapa? 3 2 per 2 Tambah C Terus 2 E kuadrat Masukin 1 Dikurangi Masukin 0 Masukin 1 berarti 1 per 3 kali 1 Tambah 2 kali 1 kuadrat 2 1 per 3 Nah, selesai Jadi seperti itu Kalau dia ada batasnya ya Kalau pakai batas Oke Terus Kalau misalkan disini ada Misalkan dari 1 sampai dengan 3 4 E Misalkan Dek Udah Jadi berapa? 4 E Ini kan 1 nih Tambah 1 Per Ini tambah 1 Batas dari mulai 1 sampai 3 Berapa nih? 4 E kuadrat per 2 1 sampai 3 Jadi 2 E kuadrat 1 sampai 3 Nah, masukin 3 berapa? Masukin 1 berapa? Masukin 3 berarti 2 3 kuadrat 2 kali 1 kuadrat 9 jadi 18 Dikurangi 2 Sama dengan 16 Oke nak Itu Tentang Next Kita clear dulu Satu lagi ya Sekarang Sekarang Kembalikannya ya Jadi kalau misalkan Ada turunan X sama dengan 2 X Plus 5 1 sama dengan 10 Tentukan F X nya Nah, ini sekarang dibalik Jadi disini Integral dari 2 X Plus 5 P X Berapa? Ini sebagai F X Kan F X Awalnya Jadi ini 2 X 1 1 1 5 X Batasnya Sorry Plus C ya Plus C Aduh Aduh Kalau kembang Plus C Nah Jadi disini F X Sama dengan 2 X Kwadrat Per 2 Tambah 5 X Tambah C Atau X kwadrat Plus 5 X Tambah C Jadi Kita mencari F X Apa C nya disini Nah Kita tahu bahwa F 1 Sama dengan 10 Jadi F 1 Boleh dimasukin 1 ya F 1 Itu kan Sama dengan 1 kwadrat Tambah 5 Kali 1 Tambah C Ini 10 ya 1 Ditambah 5 Tambah C Jadi 10 Sama dengan 6 Plus C Sehingga C Sama dengan 4 Nah ini dia Sehingga Efeknya Adalah Kwadrat Tambah 5 X Tambah 4 Ini dia Jadi Hanya itu ya Untuk Integral Mudah-mudah Mudah-mudahan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh